Polisi mendalami adanya unsur kelalaian dalam kasus kematian Dante. 6. Anak artis Tamara Tiasmara yang meninggal dunia diduga tenggelam di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Meski begitu, pihak kepolisian juga tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan pasal lain di kasus ini. Dalam hal ini, kekasih Tamara yang tak disebutkan namanya ini juga diperiksa oleh pihak kepolisian. Hal ini karena kekasihnya itu merupakan sosok yang menemani Dante berenang di kolam renang hingga diduga tenggelam pada 27 Januari 2024. Tamara mengatakan, alasan dirinya menitipkan sang anak kepada kekasihnya karena sudah sangat percaya. Bahkan, ia lebih percaya kekasihnya itu daripada dititipkan ke pengasuh. Tamara menambahkan, ini juga bukan pertama kali kekasihnya menemani anaknya berenang. Sebelum itu, kekasihnya ini memang sudah sering mengantarkan anak Tamara berenang. Polisi meningkatkan status kasus kematian Dante, 6, anak artis Tamara Tiasmara yang diduga tenggelam di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur dari penyelidikan kepenyidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan kenaikan status ini setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Selasa, 6 Februari 2024, kemarin. Wira mengatakan dari hasil gelar perkara tersebut, penyidik menemukan adanya unsur pidana dalam kematian Dante. Telah ditemukan dugaan peristiwa pidana, sehingga tim penyidik sepakat untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ada pun untuk tindak lanjut ke depan, tentunya kami akan melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk melakukan pendalaman untuk menggali keterangan.